Pemirsa Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syahruddin Alrif, menepui ratusan masa aksi dari gabungan driver ojek online sekota Makassar. Sejak pagi ratusan masa aksi dari gabungan driver ojek online Semakassar mengepung kantor DPRD Provinsi Sulawesi untuk melakukan orasi terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya bagi driver ojol. Peserta demonstran meminta pemerintah untuk ikut juga menaikan tarif ojol. Berselang 10 menit kemudian, perwakilan dari DPRD Sulawesi menemui masa aksi. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syahruddin Alrif, saat menemui ratusan pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi dan langsung ikut naik ke mobil komando orasi serta menyampaikan terkait apa yang menjadi tuntutan dari masa aksi. Dirinya menjelaskan terkait tuntutan dari masa driver ojol akan terus memperjuangkan sampai ke pusat, apa yang menjadi aspirasi demonstran merupakan bagian dari perjuangan di DPRD Sulawesi sendiri. Tidak hanya itu, ia menjelaskan apa yang menjadi tuntutan para demonstran terkait menaikan tarif driver ojol. Dalam waktu dekat, ia akan memanggil seluruh stakeholder untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait penyesuaian tarif ojol. DPRD Sulawesi Selatan, Syahruddin Alrif, saat menemui perjuangan terkait penyesuaian tarif ojol. DPRD Sulawesi Selatan, Syahruddin Alrif, setelah menanggapi masa aksi Syahruddin Alrif beserta perwakilan ojek online, melakukan foto bersama di atas mobil orasi dengan spanduk yang terbentang bertuliskan naikan tarif ojek online. Setelah masa aksi, melakukan orasi kemudian bergerak ke kantor Gubernur Sulsel. Ardi Jaho, Slebes TV Terima kasih telah menonton!